Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Salah satu pemain tim nasi Indonesia di kualifikasi Pira Dunia 2026 nanti Yakni Nathan Choon Baru saja memulai debutnya pada malam selasa tanggal 13 Agustus 2024 kemarin Dimana dalam pertandingan tersebut Sang pelatih yakni Luke Williams terlihat cukup puas dengan apa yang dibawakan oleh Nathan Bersama tim Championship itu Beliau pun tampaknya tidak mengeluarkan keluhan apapun soal debut Nathan Choon pada selasa malam tersebut Karena 3 gol berhasil diciptakan oleh Swansea City Untuk mengakhiri kemenangan 3-1 atas Gillingham FC Ditambah lagi, penampilan Nathan juga dinilai sangat kompetitif oleh Luke Williams Selain itu, dilansir dari BBC Sport Luke Williams juga memuji kondisi mentalnya yang sangat kuat Mengingat ia sendiri memiliki jumlah pengikut yang sangat besar di Instagram Yakni lebih dari total 2 juta pengikut Dimana Luke Williams mengatakan Bahwa pemain berusia 22 tahun ini tampak tidak terbebani Dan tidak terpengaruh oleh sorotan besar itu Kepada media, Luke Williams mengatakan seperti ini Saya pikir dia bermain cukup baik Saya tidak punya keluhan tentang menampilannya Dia sudah berlatih dengan sangat baik bersama dengan tim utama Meski demikian, masih ada jalan panjang untuk menjadi pemain yang terbukti di Championship Tapi dia adalah orang yang sangat baik Seorang yang pekerja keras Dia memiliki banyak pengikut di media sosial Jadi saya yakin akan ada banyak orang yang sangat senang melihatnya bermain Saya pikir dia memiliki mentalitas yang baik Dimana dia tidak membiarkan pengikut besarnya di media sosial mempengaruhinya Sejujurnya saya terkesan dengan hal itu Ungkap pelatih Swan CCT yang dilansir dari BBC Sport Ya guys, dengan ini tentu saja kualitas Nathan sekarang juga semakin terbukti Dan semoga nantinya pada kualifikasi bulan September nanti Nathan juga bisa tetap bermain bagus dan bahkan lebih baik lagi Oke guys, semuanya melihat penampilan Nathan barusan Menurut kalian permainannya sudah layak menjadi pemain inti di Swan CCT atau belum nih? Tulis penilaian kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya